Bapak Sa'alat Sengibun Bismillahirrahmanirrahim Kam iku piro arkanu sholati utawi piro piro rukuni sholat Rukuni sholat ada piro arkanu ha utawi piro piro rukuni sholat iku arbangata ngashara 14 apa nih rukunan rukuni Kitab Mabati Ulfikih dijelaskan Rukuni sholat 14 Sampai kita tahu ngaji Kitab Safinah urung? Safinah Tunajah? Kalian tahu? Kalau Kitab Safinah Tunajah Rukuni sholat ada piro? Ada piro? Kalau ini ada piro belas lagi Kalau Safinah Tunajah ada piro? LNOAN Buktikan saja kamu ber soldier? Ah 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 Goklah.. Isah ngaji berlepa yakin Ah ah berarti betul-betul ya? B Patricia coba Rukuni sholat ada piro? Nah mo katanya itu Marco Mas nachina Mandu Sholat ada piro Sabinah Tunajah? yang karyumah sholat, syafir nattu sholat yang syafir nattu najah berpikir nah syafir nattu najah itu juga disampaikan rukun sholat itu ada pitulas yang ini dijelaskan ada pak belas tapi yang sampai perhatikan dengan teliti yang jahat ini berpikir ada hal-hal yang yang dihitung satu persatu yang ini digabung apa itu? yang pertama menurut kitab Mabadiul Fiqih rukun sholat yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu ketika sholat fardu jadi disampaikan sholat wajib saya ada rakwat ngadek ya tungguh rakwat lungguh ya turun rakwat turun ya miring rakwat miring ya tidak isyarat tidak isyarat rahisya ya di disolat ke artinya harus mati tidak isyarat atau rahisya tidak isyarat kan mesti rahisya misalnya saya ingin sujud tapi kan resah tempat tidur cukup kedep karena mungkin sampean atau wongtuwani atau siapapun orang kuat sholat mergoh setruk misalnya atau sakit-sakit tertentu yang tidak memungkinkan untuk bergerak lumpuh misalnya nah itu kemudian yang kedua iku an niyatu niyat yang pertama ngadek kapeng loro niyat niyat sholat ini kapan waktu ini eh apa sebelum sebelum takbiratul ikhram niyat sholat itu sebelum berapa-apa ini sengsah kuising pas takbiratul ikhram oke jadi ketika sampean saat durung sholat atau ini sampean pas makmum bapak atau mas imam kayak lah saat durung sholat kan mesti seru kan dapat kadang seru kan seru kan seru kan seru nah itu tidak diucapkan tidak apa-apa ada pun kok kepingin ngucapnya ya rapopo nenek ora ya rapopo karena yang paling sah itu ketika sampean takbiratul ikhram takbiratul ikhram itu kepikin ya ya bener Allah nah ini jempolnya sampean setara apa jenis kuping Allah dia jauhnya juga berduhnya malah kayak orang jala udhan Allah ya nah ini takbiratul ikhram aku hatinya sampean menyebutkan menyebutkan niat sholat yang sedang kalian laksanakan contoh kita mau ngisah Allah ngatini usali fardul insya i'ar barokatim sampean ngatini kalau niat mulutnya kalau menuju ke apa ini dodo ini sampean perjalanan jadi perjalanan dari Allah tekan hu akbar di dalamnya itu sampean melafalkannya dalam hati mergopang ngatini hati Allah salli fardul insya i'ar barokatim mustaqbal kiplatiadaan makmum ma'nillahi ta'ala hu akbar nah ketika hu akbar ini nah itu yang paling sah ini yang saat durmi sholat sampean orang ucap ya paham ya mergopang paling sah ketika takbiratul ikhram ya takbiratul ikhram itu rukun yang ketiga lalu rukun yang keempat kiro atul fatihati moco fatihkah ya nih moco fatihkah itu pakai bismillah ya sampean sesok nih misal lungo-lungo terus mampir sholat nih setunggalin masjid kemungkinan ya mboh kapan akan menemui orang-orang seng nih sholat sampean orang kerungu bismillah oke orang kerungu ini mergop sir atau rahasia atau alon ada memang yang alon bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya nah kuih bismillah kan radisro nah mergop mereka punya kepercayaan bahwa kanjeng nabi dulu seperti seperti itu nah tapi masalahnya adalah ketika sampean bismillahirrahmanirrahmanirrahim suara ini juga yang beri ada makmum yang orang patik ngerti sholat orang patik ngaji makmumnya berpikir oh jebulnya ini fatihkah yang merasa bismillah nah itu mulai jadi masalah kok masalah apa mergop bismillah ini termasuk ayat alfa al fatihkah kalau sampean buka quran ayat pertama kan bismillah nah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah dan seterusnya nah itu masuk dalam ayatnya al quran jadi sampeannya sholat ya memakai bismillah ketika makmum dipastikan dulu imamnya menggub bismillah apa ini ngomik ngomik ini penak pas imamnya Allah akbar kadang dia berbisik tapi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya nah tapi kan sampean ngomik bismillah nah ini rapopo nah ini yang banyak kan sampean ngomik bismillah bismillah paham ngomik ngaji apa orang nah jadi masalah kan ketika ada orang yang jadi makmum dan dia orang ngaji kok itu imam yang dia bismillahirrahmanirrahim nah dia selamanya bisa punya anggapan bahwa bismillah itu bukan bagian dari al-fatihah nah itu bahaya jadi sampean enak sholat yang gue bismillah enak makmum ya sebisa mungkin bisa memastikan imam kayak gue bismillah orang kayak nah ini sholat subuh maghrib karuh bisa oke kemudian yang kelima rukun yang kelima rukun yang kelima adalah rukun yang keenam rukun yang kelima adalah tumak ini nah tumaknya lagi anteng anteng ketika apa satu ketika rukuk dua ketika iktidal samyaullah liman hamidah samyaullah liman hamidah aku menang sedih luk aku seker banget menemani orang ketika iktidal ini mingin ini ruk samyaullah liman hamidah langsung sujud dia tidak apa jenis ini orang anteng sih aku dengikan ini samyaullah liman hamidah pelek nah ketika samyaullah liman hamidah tangannya pelek peleknya artinya ngarep yaoleh artinya ngubur yaoleh kita ngarep kita pupu yaoleh kita bukong yaoleh yaoleh segera oleh kita bukongnya kancangnya kita bukong yaoleh jadi kudu kita sikilnya sampeyan terus anteng pelek anteng jenis tumaknya lagi artinya anteng jadi kudu kita bukong yaoleh kita bukong yaoleh pasam yaullah liman hamidah tangannya gini 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 atau garuk-garuk panggopo ubah-ubah kita bukong yaoleh harus anteng nah leh anteng kita bukong waktu rukuk iktidal sujud nah terus sujud diantara duduk ketika sampeyan sujud terus duduk tau ke sujud mana ketika sujud itu sampeyan kudu tumak ninah sujud duduk diantara dua sujud kemudian yang ketujuh itu al iktidal 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 ini apa? tangi suko sukaruk yang berbeda yang berbeda antara Mabadi Ulfikeh Safinah ini yang kita mau ya tumak ninah yang di dalam rukuk iktidal sujud dan duduk diantara dua sujud nah ini apa jenisnya apa jenisnya eee yang yang Safinah di dewee-dewee misal tumak ninah pas rukuk dewee ditung dewee po ini tumak ninah pas iktidal ditung dewee po ini lansak terus nah ini nomor enam ini digabung anteng taitumak ninah pas rukuk pas iktidal sujud yang berbeda ya nomor delapan ikut aso judu sujud nomor sango aljulusulungguh bahina sejak datai yang di dalam antaranya sujud lorong ya nomor sepuluh aljulusu lungguh di tasyahudil akhiri krono tasyahud akhir duduk takhyat akhir kemudian yang ke sebelas at tasyahudil akhiri moco takhyat akhir nah sampai ngerti rak sholat ki sing wajib bacaan apa bacaan yang paling wajib yang sholat apa eh nah takhyat terus al-fatihah ya dua itu ya yang paling wajib saya bilang yang paling wajib yang paling wajib ini sampeyan misal kesusu lebar sholat arep lungu warep balik menang sekolahan warep di acara kesusu ya sampai todo pas fatiha taruh sulit dan yang paling penting dianteng insyaallah dinam Alhamdulillah Allahu Akbar Anteng Allahu Akbar Anteng mana Jadi yang disebut Anteng itu Tumak Ninah Orang juga ke susu Langsung Wih jenis itu Tumak Ninah Sholatnya rasah Nek wingi-wingi Koyongono ya jadi balik dimana Sesok mana aja koyongono Itu namanya tidak ada Tumak Ninah Tumak Ninah ini anteng Allahu Akbar Terus Rukuk Allahu Akbar Rukuk ini anteng sih Jangan Tumak Ninah Orang juga kok Nah Terus itu Sampai Masjidnya aku bisa menemani bola bali Sampai itu Suatu hari pas Baru sholat sunat Maghrib atau isya Masjidnya 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 Mampir Masjidnya Aku sebelah balik dimana Jadi Nah mulanya Pas Aku ada kesempatan ngaji Ngaji Neng warga Koyong malam jumat Koyong Koyong ngisi haru bapak Tak sampai ke Tak atur ke Tapi pas posoro mandun Aku dikong mulang Musola Aku ngaji kitab Safinah Safinah itu aja Nah pas bahagian itu kita atur ke Bahwa Tumak nyenaki penting Sampai narap sholat Buantir Orang popo Yang penting Tumak Tumak nyenah Sampai ada di Youtube Ada yang tarweh Buantir banget Ada yang tarweh Buantir banget Sampai tarweh pengen Buantir Ini yang tumak nyenah Sampai sholat Buantir Orang tumak nyenah Orang sah sholatnya Tumak nyenah Bagian dari rukun sholat Rukunnya harus dilakukan Jadi aku juga Anteng 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 sih lo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anteng Allahuakbar Anteng Orang moco Orang popo Yang penting Fatehkah Karotahiyat di Jogoh Karena aku wajib Kalau Bila di pondok Ngaji Di lokasi Yang Apal Fatehkah Karotahiyat Nah Kudunya Ini Mereka Aku yakin Ini jirik di tas Takhiyat Karotahiyat Karotahiyat Apal Fatehkah Insyaallah Apal Tapi takhiyat Apal Nah Aku ini Wajib Dibaca Ketika sholat Fatehkah Karotahiyat Ini Sampai Nambah-nambah Ganjaran Atau Waktu ini Dibaca Sampai Diwaca Diwaca Pas Rukuk diwaca Pas Suju diwaca Tahiyat awal Diwaca 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 Berikutnya Nomor Nomor Rolas As sholat Itu Moco sholawat Ngalah Nabi Yang atasnya Kanjeng Nabi Vita shawudil Akhir Yang dalam Tahiyat akhir Oke Moco sholawat Nomor sholawat Nomor sholawat mau Tahiyat akhir ya Nomor sepuluh Duduk Tahiyat Akhir Nomor sholawat Tahiyat akhir Nomor rolas Nomor sholawat Nomor sholawat Nomor sholawat Nomor sholawat Nabi Yang tahiyat akhir Allahumma sholai 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 Dan seterusnya Nah itu Wajib dibaca Ketika tahiyat akhir Ini pas tahiyat awal Orang kudu Mungkin Sampaian dulu Yang sholatkan Tahiyat awal Biasanya Biasanya Lebih cepat Timbang Tahiyat akhir Ketika tahiyat awal Orang kudu Komplip Tekan Filing Alaminah Ini Tahiyat akhir Kudu Selanjutnya Nomor tiga belas Asalitha Asalitha Nasaroh Kangkapeng telulas Iku atas lima tul ula Uluk salam Kangkawitan Ya Jadi Salam pertama itu juga Termasuk dari rukunnya Sholat Assalamualaikum warahmatullah Termasuk bagian dari rukunnya sholat Tidak harus menunggu yang kedua selesai Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Juk ngadek Begitu juga gak apa-apa Itu mungkin secara Etika atau adab Lepas nih Nunggu tekan rampung Nunggu tekan rampung Nunggu Apa jenisnya Dua salam Tidak sampai ngadek Itu lebih Lebih komplit Ada pun Pisan mana Sampian kesusu Setelah acara Lancak itu Ini Imam Salam pertama Assalamualaikum warahmatullah Juk ngadek Sek Kurang se-rakat misalnya Rapopo Wessah Sampian Melanjutkan Terakhir Iku atartibu Tertib Tertib itu artinya apa? Apa? Tetapi artinya urut Maksudnya urutnya apa ya? Ya sampaian dari sholat ya Sesuai urutan Dari awal sampai Akhir Ya niat Ya takbiratul ikhram Ya mocovatekah Ruku Lancak itu Rute Karena oleh kalau sampaian Sholat Lebar Apa jenisnya? Takbiratul ikhram Allahu Akbar Langsung sujud Rahul eh Lebar usut kunjuk Toko-toko ruku Rahul eh Kudu urut Dari awal sampai akhir Oke Terakhir ya Cidik ini ya Bismillahirrohmanirrohim Pertanyaan Pertanyaan Adalah Sunnah sunai sholat Sholat Oke Saat dulu ini sholat itu Sampaian memperoleh kesunaan Ini di sholat sunai ya Memperoleh kesunaan Yang bisa Sampaian Lakoni Selanjutnya 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 Al-adhanu Adhan Nameroro Wal ikhoma Tulan ikhoma Jadi Adhan Karakomat Kwi sunah Sunah-sunah Sangisah Sampaian Lakoni Saat durungi Sholat Wajib Saat durungi Sholat sunah Sholat sunah Kabliyah Sampaian Nah itu Sampaian Apa jenangnya Adhan Si Ini Pujian Si Sampaian Komat Ini termasuk Sunah Jadi Apa jenangnya Ini ada pertanyaan Angsal Bukan Ini Sholat Ini ada Adhan Oleh 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 Boleh Sampaian Sampaian Tangi Kawanan Sholat Dukur Sholat Sholat Keri Misal lagi Wajib Sampaian Masyum Dewi Di kegoyokan Tangi Jam Papat Masyum Semidun Sampaian Adhan Dewi Adhan Sampaian Padahal Sholat Yang Dewi Duk Komat Itu Yang Dewi Orang Rapopo Ada pun Kepingin Adhan LWHP Oke Sampai sini ada pertanyaan Mbak Tuhan Mbak Tuhan Kalau akhiri Semoga Bermanfaat Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh